Selamat datang di Pura Pura Audiobook Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda baik online maupun offline Dan lebih lagi langsung kepada penulisnya Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda Pura Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio Sampai sekarang ini, nama Joha sudah cukup membuat orang tertawa Sebelum membaca kisah-kisahnya yang jenaka dan syarat dengan pesan-pesan moral yang cerdas Joha adalah figur langka yang pernah melintas di tengah-tengah perjalanan masyarakat kita Semenjak beberapa kurun abad yang lalu, ia dikenal karena kecerdasan dan kegagak Kedunguannya Dua dimensi sifat inilah yang kemudian ditulis oleh para pengarang Mereka menulis buku-buku tentang profam yang memadukan antara kecerdikan dan kekonyolan Sejatinya, Joha adalah menyata, bukan fiktif Tokoh yang biasa dipanggil dengan sebutan Abdul Husan Ini hidup pada zaman Imam Malik R.A. yang cukup dikenal di kalangan masyarakat luas Pada waktu itu, berkat kedunguannya yang cerdik dan kecerdikannya yang konyol Ada yang bilang, Joha itu asli, ialah Joha bin An-Nadhim Sementara, menurut orang-orang Turki, Joha yang asli adalah Nasruddin Joha Yang hidup pada zaman Mongolia ketika mereka menyerbu bangsa Turki Saat itu, pekerjaan Joha adalah memperolok-olok mereka Dan memanas-manasi orang lain untuk memasuki mereka dengan cara yang kocak Tetapi siapapun Joha, ia tetap merupakan simbol jenaka Yang memadukan antara hikmah dan kedunguan sekaligus Terima kasih